salam ya Androidnya ini bukan-bukan Android ngenyek Pak Dri temen-temen saya lagi ada di Polkenjeran sore hari jam 4 sore ini terus sebelah saya ini ada pasukan anti getir sedang ngeramut mobil ya ini mobil mau dikirim ke mana Pak Dri jugaan potongannya bro nih mobilnya Pak Anwar habis pasang velg-velgnya bagus Pak Dri ini saya suka ini velg Vios G kalau nggak salah 2013 dulu udah lama velgnya ini tapi matching ya warnanya ya sama warna bodi ya bagus gitu ya bodi mobil yang mana sini tapi kiri yang ini bukan ya pakai apa boleh lihat Autotech Autotech ini black-to-black jadi khusus untuk trim pintu interior dashboard list kayaknya ya list kaca juga Patria jadi ini keunggulannya dia tuh nggak bau enggak bau dan awet hitamnya ya awet hitamnya tapi syaratnya emang sebelum dikasih ini dibersihkan dulu trimnya ya Pak Tri udah pernah nyoba dikulit saya kan kepingin putih Pak nggak punya oh gitu ya sorry ya sambil saya review tipis-tipis mobilnya Pak ini joknya nggak upgrade ya enggak ya apa sih coba kasih jok coklat lah istimewa telepon lagi Pak Anwar Pak Pak dikasih jok coklat interiornya bagus bisa mau diambil teman-teman velg Vios G yang lama terus apa namanya ada sensor parkir kedua titik ada rear camnya ya Oh ya ada kamera mundurnya juga mobil ini menangisnya di warna ya warnanya memang nyenengin kalem sejuk kalau dilihat terus handle pintu dia udah Chrome sambil minta tolong dibuka-bukain baterai depan ada apa upgrade-nya ada lampu kolongnya ya nggak gitu kelihatan sih nyala polosan terus untuk head unit apa Pak Tri Android boleh nyalain Pak Tri Android RAM 2GB kalau ini kok nggak ada mereknya tapi ya gue nggak ada mereknya ya Pak nah ini head unitnya pakai Android Android ini enak teman-teman dia ada navigasi kemudian ada radionya terus ada Bluetooth kemudian ada ini pemutar musiknya dia biasanya lewat flash disk mana sambungan flashdisknya taruh mana gue taruh samping setir kemudian bukan di sini ini disini ini ada untuk flashdisknya memang kelihatan kurang praktis ya karena ada ininya tapi dia banyak punya keunggulan lainnya kita coba buka menunya nah menunya layar tampilannya seperti handphone ada untuk browsingnya juga terus navigasinya ya tapi harus nyambung pakai datanya dengan handphone bisa dengan wifi WC nya adem ya kilometer di 211.000 lumayan sedangkan tidak mencurigakan gitu kan ya itu Android penggunaannya simpel banget nyaman terus suaranya yang Android itu ternyata memang jauh lebih penting daripada double din yang biasanya kita pakai ya yang merek-merek itulah lebih empuk kalau Android Android lebih empuk di samping itu memang speaker dari game tiga ini memang masih bagus-bagus ya Pak Tri ya saya lihat pakai retrack juga sekarang dicoba Pak re-track oh iya nutup ya buka Pak Tri oke retrack oh iya ternyata grill depannya ini krum terus udah pasang fog lamp VSG kenapa Garnisnya nggak krum Garnis bagasi kenapa nggak krum oh ada belum dipasang oke oke cakep kan ya teman-teman tuh nyes gitu mobilnya ya nyenangin kalau lihatnya terus minta tolong satu Pak Tri mobilnya Abah kita sekalian mobilnya Abah ini sudah hampir jadi tapi kita upload dulu aja di YouTube siapa tahu ada yang mau nyontek yang begini-begini simple tapi Wow gitu ya Nah ini mobilnya Abah Miptaul Kurniawan dari Skodono Sidoarjo kita mulai dari belakangnya aja nih Corona eh Corona Corolla Altis 1.8 G Garnis krum kemudian pakai sensor parking besok mau pasang porwindo ini porwindownya belum pasang cuma joknya udah pasang teman-teman manis ya eh manis kalem ya Androidnya ini bukan-bukan Androidnya nge-nge Pak Tri wah wah masa nggak diganti saya kasih tau orangnya diganti hari ini loh aduh Abah joknya oke ya terus udah pasang alarm juga lipat porwindo-nya nanti besok udah pasang ini indikatornya sensor parkir nih ditaruh di sini boleh pilihan sih mau ditaruh dimana bisa terus ya bener apa kelihatannya gimana kalau kalau masih begini ya telang air itu nggak ada telang airnya tadi punya Pak Anwar telang air handlenya krum terus ada list krum di bodi ini pemanis banget ternyata ya sih tapi iya pasangannya dulu karena dia bodinya itu lengkung jadi ini agak bedat-bedat dikit itu nggak bisa dilem ya sing masang ini menurut punya Innova terus kalau Innova kan datar enggak tangannya sampean Pak depan nah memang kalau ditambahin headlamp VSG ini naiknya tuh jauh ya secara tampilan ya tapi untuk penerangannya kualitas terangnya kalian harus ganti turbolet ini sudah kita ganti turbolet paketnya terus dia pakai poklem yang krum ini juga manis banget karena coba yang di belakang itu di krum gini cakep banget tuh Oh enggak juga bisa diganti lampu biasa itu lampu yang itu juga bisa satu set iya dong kalau beli separuh-separuh dikasih bateri iya dong besok panwar lihat ingin terus untuk grill dia krum belum di salon ya nanti di salon udah jadi nah aja masih lama oke bodi sampingnya temen-temen bisa lihat manis kan kalau dikasih sama apa namanya list body Mas Deddy kemarin yang di salon udah bilang Aduh kayaknya pakai list body oke juga sama pakai ah katanya racun ini sedangkan total upgrade nanti sama for window dan lain-lain sekitar 14 jutaan velgnya dipakai velg Honda Jazz ini velgnya lebih tua daripada yang belakang itu kayaknya temen-temen bisa bandingin sih antara kasih velg Honda Jazz atau yang di belakang pakai velg eh Fios Gen 3 cuman ini pasti lebih murah yang ini diharganya lebih murah nggak terlalu mahal kalau yang itu harga berapa Pak Tri peletnya itu sama bannya ya ya bannya baru ya lima setengah sama ban baru itu murah juga ya temen-temen ini lima setengah sama ban baru bannya hanku berarti ini paketan berapa Pak Tri harga mobil ini 18 upgrade nya 18 juta lumayan ya upgrade 18 juta seperti ini ya tapi belum finish karena masih ada garnish yang belum pasang oke sih kalau buat sehari-hari mobil ini oke banget dengan tampilan seperti ini ya jadi bis gak gak repoti lah kadang kalau pakai body kit kan cukup cukup repot kadang-kadang gitu ini cakep jadi ini dua rekomendasi mobil yang upgrade nya itu untuk aktivitas sehari-hari ya bener ya kalau saya sih nggak pakai body kit dia yang dirumah kan udah pakai body kit hahaha 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 jadi gitu temen-temen saya rasa ini cukup pantas untuk harganya juga nggak terlalu tinggi jadi total kalau sama mobil sekitar berapa ya 96 jadinya mungkin kalau harga yang baru kalau harga yang lama ya jadinya 100 iya terus 100 ya hampir sama kalau yang ini lebih murah upgrade nya cuman dia kesan luarnya lebih dapet karena dia masang krum-krum yang jadinya jadi keren gitu cuman dia nggak pakai retract kalau yang ini pakai spion retract memudahkan power window juga udah pasang ya Padria enggak belum lihat sih tadi kita lihat sedikit di operasional retract nya tuh ya jadi Pak Tri sejak nemu black to black dashboard itu jadi begini kinclong iya kan bagus gitu ya Padria sip oke temen-temen itu dulu untuk sore ini dua mobil yang kira-kira cocok untuk kalian tiru bisa jadi referensi dan harganya juga nggak tinggi jadinya kalau yang ini mantep kan ya Pak Tri terima kasih banyak ya saja ini baju ini sampean kemana Pak ini pakai saket oh terima kasih ya Pak Tri ya 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 Pak Anas pasang lah ya 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 Terima kasih.